Intro Dihitung dari pertama kali kita menanam tajuk nanas, kita harus menunggu antara 18 hingga 24 bulan, tergantung dari jenis pipit dan kondisi tanah hingga dapat memetik atau memanennya. Lalu, bagaimana negara penghasil nanas terbesar dunia mengaturnya untuk dapat bertahan dalam bisnis nanas dan menjadikannya bisnis yang menjanjikan. Kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian melihat proses kedua petani nanas profesional yang berasal dari Caspirin, Mexico dan pertanian Dow, Costa Rica. Dibutuhkan waktu, pengetahuan dan kesabaran untuk menumbuhkan tanaman nanas. Sebagian besar proses pertanian ini tidak dapat dilakukan secara otomatis dan harus dilakukan dengan tangan walau sudah termasuk ke dalam pertanian modern. Selain waktu panen yang cukup lama, hal lain yang harus diperhatikan oleh petani adalah prosentase cahaya matahari dan juga suhu udara yang dapat membuat nanas menjadi asam atau bahkan terlalu manis. Menyiapkan ladang baru Tahapan ini dimulai dengan memilih tanah. Walau pada dasarnya nanas dapat tumbuh dengan baik di semua jenis tanah, namun tanah ideal untuk menanam nanas adalah di tanah berpalsir. Dengan prosentase cahaya matahari yang tinggi dengan suhu berkisar antara 18 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Hal penting yang perlu diperhatikan petani nanas adalah apabila suhu udara terlalu dingin dapat menyebabkan nanas terasa asam. Sebaliknya, apabila suhu terlalu panas, rasanya akan terlalu manis. Kedua hal ini tidak baik untuk basah. Setelah lahan telah dibajak dan digemburkan, selanjutnya adalah langkah menanam nanas di ladang baru. Ada dua metode utama menanam tanaman nanas. Pertama, mengambil tunas yang akan tumbuh dari pangkal tanaman. Yang kedua, adalah mengambil mahkota atau tajuk dari buah nanas. Perusahaan biasanya akan menyeleksi anakan dari tanaman nanas yang dipanen sebelumnya. Bahan tanam yang digunakan untuk budidaya harus sudah berumur 5 hingga 6 bulan terlebih dahulu. Sebelum pekerja mulai menanam pohon nanas ini, sebagian pekerja akan membentangkan plastik hitam yang lebar sepanjang ladang nanas. Tujuan utama dari plastik hitam ini adalah untuk menjaga kelembaban dan mengendalikan gulma. Selanjutnya, pekerja akan menanam nanas di atas plastik dengan membuat lubang untuk menancapkan batang pohon nanas. Ketika musim tanam seperti ini, seorang pekerja terampil dapat menanam 5.000 hingga 6.000 tanaman nanas per hari. Di pertanian nanas di Meksiko dan Costa Rica ini, hampir 14 hingga 17 hektare ditanam di pertanian ini setiap minggu. Saat bunga nanas mulai terbentuk, kain jala hitam dibentangkan di atas tanaman nanas untuk menghindari sinar matahari langsung. Penutupan ini akan dilakukan ketika buah hampir matang. Daerah pesisir merupakan tempat yang paling ideal untuk menanam nanas yang membutuhkan curah hujan yang melimpah dan iklim yang lembab. Pada fase ini, suhu sangat berperan penting terhadap kualitas hasil panen. Umumnya, nanas dipanen pada bulan Agustus hingga Oktober atau April hingga Mei sebagai waktu paling ideal dan juga untuk menghindari musim hujan. Pada musim panen, setiap orang sibuk dengan pekerjaannya. Mandor akan memeriksa nanas secara teratur dan mengambil sampel untuk memeriksa warna daging dan kadar gula pada nanas. Mandor akan menggunakan refraktometer untuk mengukur kadar gula. Ketika cangkangnya berwarna keemasan dan dagingnya manis dan berair, nanas siap dipetik. Hasil inspektor mandor ini akan dilanjutkan oleh para buru pemetik nanas. Buah nanas biasanya dipanen mulai jam 6 pagi selama 6 hari dalam seminggu. Tim pemanen akan mengenakan pakaian pelindung untuk melindungi diri dari daun pohon nanas yang runcing. Selain itu, pakaian khusus pemanen juga untuk memastikan tidak ada kontaminasi dari luar saat proses pemanenan. Metode pemanenan nanas sendiri ada dua cara. Yaitu dengan cara manual, di mana para petani membawa keranjang untuk mengangkut dari ladang ke truk pengepul. dan yang kedua, menggunakan mesin traktor kombine dengan konveyor khusus yang disebut dengan pemanen boom. Mesin ini akan bergerak secara bertahap melalui ladang nanas. Ukuran balok mesin ini sudah dirancang khusus untuk ladang pertanian nanas ini. Untuk mementik nanas dari pohonnya dilakukan dengan tangan. Kemudian, pekerja dengan hati-hati menempatkan buah di atas konveyor. Selanjutnya, konveyor membawa nanas ke pengepul. Karena nanas rawan akan memar dan benturan, nanas harus ditata dengan khusus dan lembut. Untungnya, mahkota nanas menyediakan bantalan yang ideal untuk transportasi sehingga buah-buahan disimpan terbalik di bak penyimpanan. Setelah bak penyimpanan penuh, akan dibawa ke fasilitas pengepakan tempat nanas disiapkan untuk perjalanan mereka ke pasar di seluruh dunia. Dari hasil pertanian nanas modern ini, dapat menghasilkan nanas rata-rata 20 hingga 30 ton per hektare tergantung pada praktik budidaya yang dilakukan dan jarak antara tanaman. Selanjutnya, truk pengangkut akan membawa nanas ini ke pabrik untuk dibersihkan dan dikemas yang selanjutnya akan didistribusikan ke seluruh pasar di dunia. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.